Aku tuh kecewa sama manusia itu, aku tuh kecewa sama orang itu, aku berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ternyata aku berharap dia akan menjadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup, sakit atau tidak. Tidak, jangan salahkan orang yang tidak sesuai harapan kita, salahkan kita yang salah menaruh harapan kepada orang itu. Maka mohon maaf ya, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari selasa itu. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul apa-betul? Kan itu masalah kita. Kita berharap pada zona yang di sini, kita berharap pada level yang di sini, ujungnya level ini tidak sampai. Kenapa? Karena salah meletakkan harapan, salah satunya, salah meletakkan harapan pada siapa? Pada seseorang yang membuat kita jauh dari Allah. Siapa di antara mereka? Apa di antara mereka? Coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 24. Coba dibuka. Ada beberapa hal yang membuat kita akan sakit hati karena salah menaruh harapan. Kepada siapa? Nah, kepada hal-hal ini ada di Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Coba dibuka. Yang bawa Quran boleh dibuka Al-Quran. Yang bawa HP boleh dibuka aplikasi Al-Quran-nya. Allah berfirman, perhatikan. Kul katakanlah. Lihat. Yang pertama, kita akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita. Orang yang kita merasa dia tuh dekat banget sama kita. Yang tadi tuh, yang kita berharap dia akan jadi apa? Akan jadi rumah ternyata hanya dia yang belum tentu jadi ama kita aja sudah nyakitin kita. Di Quran disebutin yang udah pasti aja bisa nyakitin kita. Betul gak? Ada gak yang suami kecewa sama istrinya? Ada. Yang mana orang yang nikahunya gitu, ayah, ayah, abie, abie, abie gitu. Ada gak istri yang kecewa sama suaminya? Ada. Yang mana ibunya ada? Ada. Tenang ya. Biasanya, kenapa ada orang yang kecewa dengan seseorang karena salah menaruh harapan pada seseorang itu. Biasanya cinta karena para siap-siap kecewa. Betul gak? Sekarang mah, ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi jelek. Iya, iya. Sok, buat apa ganteng tapi menyakiti hati? Betul gak? Buat apa ganteng kalau kemudian menyinggung perasaan? Betul? Mendingan biasa aja. Gak usah ganteng-ganteng banget lah. Bener deh. Yang penting duitnya banyak. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Maka teman-teman ikhwan yang hari ini kalian tidak beruntung wajahnya gak apa-apa ya. Gedein aja rekeningnya. Insya Allah. Gak akan kemana orang mah. Serius. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Makanya lihat. Di kalimat ayat selanjutnya apa nih? Apa diantaranya? Wa amwalun iktarob tumuha. Dan harta. Yang apa? Yang kamu usahakan. Terus. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha. Dan perniagaan. Yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha. Dan tempat tinggal yang kamu unggan untuk kehilangannya. Lihat ya. Ahabba ilaikum. Lebih kamu cintai. Minallahi daripada Allah. Warusulihi dan rasulnya. Wajihadi fisa bilillah dan jihad. Wajihadi fisa bilihi dan jihad di jalan Allah. Maka perhatikan. Fatarobbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maka tunggu saatnya. Allah akan berikan keadaan kepadamu. Terombang ambing dengan keadaan cinta yang kamu salah menaruh harapan itu. Maka tadi Ahilman sampaikan. Tidak ada yang salah dengan harapan. Yang salah adalah apa? Menempatkan harapan bukan pada tempatnya. Berharap sama manusia. Manusia itu tempatnya salah. Betul? Berharap sama manusia. Manusia itu tempatnya khilaf. Betul? Berharap sama benda. Harta. Perusahaan. Kerjaan. Ya siap-siaplah kita akan kecewa. Karena semua itu kan sifatnya sementara. Betul gak? Kulluman alaiha fan. Setiap yang ada di dunia itu adalah sementara. Fana. Betul? Sok. Apa yang kekal di dunia? Enggak ada. Semuanya sementara. Bahkan tubuh kita pun sementara. Diri kita pun sementara. Apalagi yang nempel di kita. Semua sementara. Makanya mohon maaf. Kalau orang yang paham dunia ini sementara. Ya udah. Dia akan lebih tenang aja dalam hidup. Makanya kalau guru kita kan sering bilang begini tuh. Ustaz Diri ya. Sehat sementara. Sakit pun sementara. Kayak sementara. Miskin sementara. Coba jawab sementara. Sehat. Sakit pun sementara. Kayak sementara. Miskin sementara. Suami kita. Suami kita. Istri kita. Sementara. Usaha kita. Sementara. Kerjaan kita. Sementara. Ustadz Hilman. Sementara. Teman-teman. Sementara. Keluarga. Keluarga sementara. Dunia sementara. Semua sementara. Terus. Kenapa kita berharap pada sesuatu yang sementara? Maka. Mengapa banyak orang yang hidupnya sulit. Hidupnya susah. Hidupnya sulit. Jawabannya. Karena terlalu berharap kepada yang sementara. Betul. Betul. Terus. Yang kekal siapa? Yang kekal apa? Jawabannya adalah dia. Siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang. A'a. Aku udah terlanjur kecewa. Aku udah terlandur patah hati. Udah terlanjur ngerasa bahwa hidup ini gak berpihak dengan aku. Maka apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan? Di antara banyak sikapnya. Jawabannya adalah. Ikhlas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Belajar ikhlas. Yuk kita bahas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu. Kalau Ahilman seringkali mendefinisikan dengan tiga kata. Ikhlas itu berharap. Ikhlas itu bersandar. Ikhlas itu berserah. Ulangi. Satu, ikhlas itu berharap. Dua, ikhlas itu bersandar. Tiga, ikhlas itu berserah. Kepada siapa? Allah. Jadi mohon maaf ya. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi berharap sama siapa? Allah. Ikhlas itu bersandar. Bersandar sama siapa? Allah. Ikhlas itu berserah. Berserah sama siapa? Allah. Satu, berharap sama Allah. Kalau teman-teman lagi kecewa, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita. Tapi fokuslah sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Saya ulangi. Kalau kita dikecewakan, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita. Tapi fokus sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Teman-teman kecewakan kita. Teman-teman kecewa sama seseorang. Yang dipikirin orang itu. Capek apa enggak? Capek. Teman-teman akan mencari banyak alasan. Kenapa ya orang itu kok tegak banget ya? Kok tegak banget ya? Aku itu kan sudah sayang banget sama dia. Nanya ke orang. Coba. Makin teman-teman nyari alasan. Coba. Makin teman-teman nyari alasan. Yang alasannya ditujukan ke dia. Ke orang nyakitin kita. Capek apa enggak? Maka teman-teman akan menemukan jawaban. Ya kenapa pergi? Kenapa pergi? Kenapa dia ngecewakan saya? Kenapa dia bikin saya sakit hati? Makin cari tahu jawabannya. Makin enggak ketemu. Kenapa? Karena di benak kita, dia udah nyakitin kita. Betul apa? Betul. Apalagi perempuan. Perempuan itu kan paling susah melupakan. Bener enggak sih? Betul. Takutnya saya salah. Bener enggak sih? Makanya mohon maaf ya. Kan dalam pepatah bahasa Arab disebutkan. Al maratu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kalah. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan. Tak mudah melupakan. Status hari Rabu itu. Jadi gimana Ahilman? Dia akan meyakini bahwa apapun yang datang dalam hidupnya. Ya sudah. Dia kecewa. Iya. Dia patah. Iya. Tapi yang akan nambah dia kecewa. Karena fokusnya bukan ke Allah. Tapi fokusnya ke manusia itu. Teman-teman akan nyari alasan terus. Membayangkan terus. Memikirkan terus. Balik lagi ke awal. Coba dulu. Enggak kenal sama dia. Udah kenal belum? Udah belum? Udah lewat kali. Masa masih itu? Coba dulu. Coba dulu. Udah kenal. Jalanin prosesnya. A'a. Terlalu banyak kenangan manis sama dia Ahilman. Saking sakit hatinya itu gak akan bisa. Karena manisnya terlalu banyak. Walaupun aku disakiti berkali-kali. Dibanting. Dicekek. Dibalang. Dibalkan. Susah Ahilman melupakannya. Pokoknya nama gitu kan. Itu kan sampai ada yang begitu kan. Ada gak? Lo ngomongkan batur. Ibu ngomongkan batur. Kan ada kondisi dimana. Ya sudah lah. Aku mah bertahan terluka aja Ustadz. Gak apa-apa terluka. Tersakiti gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa itu baik sebenarnya. Walaupun yang baik cuma rehan sebenarnya. Kalimat gak apa-apa itu ya pas lah. Tapi kalau kita gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan kita berhenti pada kalimat gak apa-apa. Itu salah. Gak apa-apa dia pergi ninggalin aku. Karena aku percaya Allah. Sedang menghadirkan orang lain yang bisa membahagiakanku. Itu. Jadi gak apa-apa jangan titik. Apalagi titik-titik jangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa gimana gitu. Makanya berharap. Sama siapa? Allah. So, poinnya perhatikan. Kalau dikasih masalah. Jangan fokus dengan masalahnya. Tapi fokusnya dengan siapa? Nah. Kalau fokusnya ke Allah. Maka semua alasan baik akan ada di otak kita. Contoh. Allah mungkin gak nyakitin kita. Enggak. Allah mungkin gak menghianati kita. Enggak. Allah mungkin gak ingkar janji. Enggak. Allah mungkin gak menjatuhkan kita. Enggak. manusia mungkin gak nyakitin kita. Bukan mungkin lagi. Kebiasanya gitu. Manusia mungkin gak menghianati kita. Itu kebiasaannya. Manusia mungkin gak. Tak sesuai harapan kita. Mungkin. Manusia itulah. Hawla wala kuwata. Tidak punya daya. Tidak punya upaya. Tidak punya kekuatan. Kecuali yang punya siapa. Makanya mungkin kalau ada manusia yang menyakiti kita. Memang itu posisinya. Memang itu kebiasaannya. Maka teman-teman sayang. Ayo. Belajar hari ini. Ikhlas. Berharap sama siapa. Allah. Kalau dikasih masalah. Jangan ingat masalahnya. Tapi ingat siapanya. Allah. Kalau ingat Allahnya. Maka kita akan selalu punya cara. Untuk menenangkan hati kita. Misal. Teman-teman. Ditinggal pergi oleh orang yang. Kita sayang banget. Teman-teman gak akan galop berkepanjangan. Gak akan ngomong gini. A-a. Aku tuh ya setelah pisah sama dia. Gak mau kenal sama yang namanya laki-laki. Di mata saya semua laki-laki sama. Ada orang sah. Nah coba. Kan orang yang laki-laki baru ini ya. Terus dia ngomong ke orang coba. Gak mau coba perasaan saya. Dalam hati saya. Kan aku yang laki-laki. Apa jawaban dia. Tapi Ustadz mah beda. Tapi kan caru wakil nih kan. Jangan di. Apa ya. Jangan di generalisir gitu loh. Jangan keadaan yang satu. Kemudian. Menganggap semua laki-laki sama. Enggak. Enggak. Oh. Laki-laki mah sama. Namun. Kasar. Ah. Bukan nama gitu loh. Laki-laki. Enggak semua begitu kok. Ah Ustadz laki-laki mah gak ada yang setia. Ceksaha. Cukup sekian dan terima kasih. Makin membuktikan itu. Makin cari alasan. Makin gak bisa kan sebenarnya kan. Terus gimana. Jangan mengeneralisir satu keadaan. Untuk membunuh semua keadaan yang lain. Enggak begitu. Jadi teman-teman gak akan lebay gitu. Enggak akan. Ah aku mah gak mau kenal sama laki-laki lagi. Sama kalian juga yang ikhwan. Ah Ustadz. Aku mah kapok deketin akhwat itu. Kenapa? Sama. Ada uang abang disayang. Gak ada uang abang. Belum tentu. Akhwat teman hijrah gak kayak begitu. Betul gak? Asa gak yakin ini mah. Jadi. Jadi jangan mengeneralisir. Kemua keadaan jadi pukul begini. Enggak begitu kok jawabannya. Terus misalnya teman-teman ngerasa. Ustadz. Setelah pas aku pisah sama dia. Aku tujuh dia gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi. Ingat dia. Lihat ayam goreng. Ingat dia. Lihat kobokan. Ingat dia. Tendara pakai kobokan waimer. Terus ku mahat tuh Ustadz. Mulai hari ini. Coba. Belajar berharap sama siapa? Allah. Manusia boleh menyakiti kita. Tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita. Bukan salah orang yang pergi meninggalkanmu. Salahnya kamu yang salah menaruh harapan dalam hidupmu. Maka belajarlah untuk berharap. Dan jangan berlebihan berharap sama manusia. Ini kalimat yang sering Ahilman sampaikan. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia makin patah hati. Makin berharap sama manusia makin sakit hati. Betul? Jika ingin bahagia berharapnya sama Allah saja. Maka mulai hari ini kita katakan. Ya sudah. Sudah terjadi. Dia sudah pergi ninggalin saya. Saya yakin. Ada Allah yang senantiasa bersama dengan saya. Titik itu yang akan membuat kita bisa makin yakin dalam hidup. Teman-teman misalnya mohon maaf ya. Pada konteks yang lain. Ada yang lagi kerja. Berharap banget sama pekerjaan itu. Kita sudah dedicated banget gitu. Tapi kemudian perusahaan itu mohon maaf ya. Harus mengeluarkan kita dari perusahaannya. Sakit apa enggak? Kita suka bilang gini. Aku ini kurangnya apa? Kurangnya apa? Soalnya gitu kan. Bukan kurang emang perusahaannya enggak bisa nampung kita lagi. Terus jangan nyelain perusahaannya juga. Karena bagaimanapun kita pernah makan gaji dari perusahaan itu. Betul enggak? Ah Ustadz. Cuma lima tahun orang mah gawe ya teh. Dekapake. Dari luar kan enaknya nih merenanya. Tapi kan kemarin kita udah pernah kerja di sana. Betul enggak? Makanya saya sering bilang kepada siapapun. Jangan terlalu membenci masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hidup dalam kehidupan kita. Maka tetap berharapnya sama Allah dengan apa yang pernah terjadi itu. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa dibalik semua yang terjadi. Pasti ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Allah tidak mungkin memberikan skenario hatimu patah. Kecuali Allah sedang menguatkan hatimu untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupmu. Maka nanti yang kedua setelah berharap apa? Bersandar. Sama siapa? Allah bersandar ke Allah. Kalau berharap nih. Kalau berharap kita masih berdiri di sini. Ada keadaan. Kita berharap sama keadaan itu. Kalau bersandar, kita yang kemudian menyandarkan tubuh kita. Menyandarkan diri kita. Pada semua hal. Dan semuanya hanya untuk Allah. Makanya Allah dulu. Allah lagi. Lagi-lagi Allah. Allah terus. Mohon maaf ya. Mengapa Allah membuat hatimu sakit? Boleh jadi. Karena selama ini fokusmu kan bukan ke Allah. Tapi fokusmu kepada orang yang menyakitimu itu. Maka siap-siap ya. Siapapun hari ini. Yang terlalu bersandar kepada dunia. Maka dunia itu yang akan menyakiti hidup kita. Saya ulangi. Siapapun yang terlalu bersandar kepada dunia. Terlalu cinta sama dunia. Sehingga membuat dia lupa sama Allah. Maka siap-siap dia akan diuji dengan sandaran itu. Allah itu punya sifat. Sifatnya apa? Salah satunya pencemburu. Allah itu cemburu. Kalau ada di antara hambanya. Lebih fokus kepada sesuatu selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Coba Ahilman tanya. Berapa banyak di antara teman-teman yang lagi ngurusin dunia. Tapi lupa sama yang punya dunia. Betul gak? Ada gak di antara teman-teman yang kerja. Yang bisnis. Tapi berapa kali saat kerja bisnis meninggalkan sholat. Mengakhirkan sholat. Melalaikan sholat. Bukankah itu kewajiban? Banyak orang yang ngurusin rezeki. Sibuk nyari rezeki. Tapi dia lupa sama yang ngasih rezeki. Banyak orang yang sibuk untuk menaklukkan hati manusia. Tapi dia lupa sama yang punya hati manusia itu. Berapa banyak di antara teman-teman ikhwan. Berharap senang sama seseorang akhwat. Tapi kita lebih fokus ke dianya. Tapi kita lupa sama Allahnya. Bukankah yang membolak-balikan hati dia adalah Allah? Berapa banyak akhwat. Yang hari ini sibuk ngetek. Pengen punya suami yang begini, 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 begini. Berapa banyak akhwat. Tidak ada suami yang begini. Tidak ada suami yang begini. Ada orang ikhwan beres. Coba. Nanti nyambung. Kita masih sibuk ngetek. Sibuk punya banyak harapan. Tapi kita lupa. Bahwa yang kita harapkan itu dikuasai hatinya. Oleh siapa? Oleh Allah yang punya hati orang itu. Makanya yakin ya. Siapapun yang bersandar ke Allah. Tidak ada yang dia takuti dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah sandarannya. Rasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah. Itu kekuatan dasarnya. Rasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah. Wa ni'mal nausid. Dia bersandar ke Allah. Ya Allah. Hamba senang sama orang itu. Tapi hamba yakin ya Allah. Orang itu kan yang punya engkau hatinya. Maka lembutkan hatinya ya Allah. Maka teman-teman sering ahilman ajarkan doanya kan. Ya Allah. Jika dia jodohku. Dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku. Suruh minggir ya Allah. Karena menghalangi jodohku yang lainnya ya Allah. Kan selama ini kita tuh mungkin fokusnya sama dia terus. Padahal boleh jadi di belakang itu ada orang lagi. Bener gak? Ada orang lagi. Ada orang lagi. Cuman karena kita maunya sama dia. Terus jadi capek. Makanya sering saya sampaikan. Jangan memaksa. Doa itu bukan memaksa. Doa itu meminta. Ulangi. Doa itu bukan memaksa. Tapi doa itu meminta. Kalau minta. Jawabannya terserah siapa? Terserah yang diminta. Betul gak? Kalau maunya kita. Berarti maksa. Tapi kalau kita serahin ke Allah. Itu namanya doa. Makanya jangan pernah berhenti bersandar sama Allah. Jika hari ini permintaanmu belum dikabulkan di waktu yang cepat. Maka yakinlah Allah akan berikan di waktu yang tepat. Kadang cara Allah memberikan sesuatu itu. Mungkin tidak cepat. Tapi pasti tepat. Saya ulangi. Mungkin tidak cepat. Tapi pasti. Mungkin tidak cepat. Tapi pasti tepat. Kapan itu Ustadz? Allah lebih tahu. Atau boleh jadi. Allah itu bukan tidak memberi. Tapi Allah menyelamatkanmu dari permintaanmu yang kamu anggap baik. Begini analoginya. Kalau ada anak kecil. Mohon maaf. Ada anak kecil. Dia pengen mainan. Mohon maaf ya. Pisau. Kita bisa aja ngasih sama dia. Bisa gak? Bisa. Tapi kalau dia mainkan pisau itu. Berpotensi apa? Celaka. Bahaya. Menyakiti anak itu. Betul? Kita punya keinginan. Allah bisa ngasih keinginan itu. Tapi Allah menunda keinginan itu. Allah menggantikan keinginan itu. Kenapa? Karena Allah tahu. Jika itu diberi kepadamu. Akan ada sesuatu yang tidak akan baik dalam kehidupanmu. Jelas gak? Jelas gak? Jadi kadang kita itu suka ngatur Allah. Padahal yang menentukan hasil siapa? Allah. Prerogatif Allah. Tugas kita apa? Ya usaha saja. Usahanya apa? Ya bersandar sama Allah. Ada titik dimana teman-teman merasakan bahwa. Udah capek lah sama manusia. Udah capek lah berharap sama manusia. Udah capek lah bersandar sama manusia. Sampai pada titiknya kita ngerasa begini. Udah saatnya kita kembali ke Allah. Karena mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Itu aja. Makanya teman-teman nikmati fase-fase ketika teman-teman sedang terpuruk. Karena di saat itulah kita punya banyak kesempatan untuk bersujud. Saat terpuruk engkau ada di bawah. Tapi saat di bawah itu adalah kesempatan terindah untuk engkau banyak bersujud sama Allah. Apa yang perlu kita sesali? Dosa yang pernah kita lakukan. Apa yang perlu kita sesali? Keadaan yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Iya. Tapi kan itu tidak harus berkepanjangan sesalnya. Karena gak bisa diulangi lagi kan. Emang ketika teman-teman nangis berkepanjangan itu akan balik lagi. Tentu, teman-teman akhwat misalnya ditinggal pergi oleh ikhwan yang kita sayang. Udah tuh. Udah. Dia mau nikah sama yang lain kali. Orang kiyokene di diyokene. Bukan salahnya dia yang pergi ninggalin kita. Tapi salahnya kita yang terlalu fokus sama dia. Sehingga kita lupa ada orang lain yang sedang Allah siapkan untuk kita. Teman-teman yang lagi usaha, lagi dagang. Mungkin ada yang bangkrut, ada yang habis. Ya sudah. Nikmati keterpurukan itu. Dan bersambutlah dengan sesuatu yang baru di waktu yang akan datang. Allah tidak mungkin menghilangkan sesuatu. Kecuali Allah sedang menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan dalam hidupmu. Yakin gak? Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan yang lebih baik daripada yang pergi meninggalkan kita. Bukan pergi. Bukan meninggalkan. Tapi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Maka sering ahilman sampaikan kepada siapapun. Kalau sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kecewa, boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau gelisah, boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Ketika engkau berlebihan, menghadirkan kekecewaan, sampai membuat engkau lupa sama Allah, maka di saat itulah dipertanyakan imanmu kepada Allah s.w.t. Terima kasih telah menonton!